Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang yakni Ad-Dinul Islam Saudara yang berbahagia sebelum mengawali presentasi pada pagi hari ini Marilah kita mengucapkan berdoa menurut agama masing-masing Berdoa mulai Dapat diakhiri Perkenalkan Saya Azhar Zakaria Dari kelas PFA 2021 Program Studi Pendidikan Fisika Dengan name 21-03-01-84-001 Akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengertian Sistem Kependidikan dan Macam-macam Sistem Kependidikan Perkenalkan Nama saya Azhar Zakaria Dari kelas PFA 2021 Dengan name 21-03-01-84-006 Selanjutnya Perkenalkan Nama saya Hanifah Rahmaniyahasmi Dari kelas PFA 2021 Dengan name 21-03-01-84-015 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Fiona Yusabrina NIM-210-30-18-40-23 Pendidikan Fisika Kelas A 2021 Baik Kami Akan mempresentasikan Sebuah topik Mengenai pengertian Sistem Dasar Kependidikan Dan jenis-jenis Sistem Dasar Kependidikan Topik Pembahasan Yang pertama Definisi Sistem Kedua Unsur-unsur Sistem Ketiga Jenis-jenis Sistem Definisi Sistem Secara umum Sistem Merupakan Suatu Kesatuan Baik objek Nyata Maupun Abstrak Yang terdiri Dari Unsur Yang saling Berkaitan Satu sama lain Saling Tergantung Saling Saling mendukung Untuk Mencapai Suatu Tujuan Tertentu Secara Efektif Serta Efisien Sistem Sistem Secara Bahasa Berasal Dari Bahasa Latin Yaitu Sistema Dan Bahasa Yunani Yakni Sistema Yang Berarti Himpunan Dari Komponen Komponen Yang Saling Berhubungan Secara Teratur Dan Merupakan Suatu Kesatuan Next Defining Sistem Menurut Beberapa Ahli Diantaranya Menurut Hariono Joyo Di Harjo Sistem Adalah Gabungan Objek Yang memiliki Hubungan Secara Fungsi Dan Hubungan Antara Setiap Ciri Objek Secara Keseluruhan Menjadi Suatu Kesatuan Yang Berfungsi Selanjutnya Menurut Indra Jir Indra Jir Sistem Adalah Kumpulan Dari Komponen Komponen Yang Saling Memiliki Unsur Keterkaitan Antara Satu Dengan Yang Lain Selanjutnya Menurut Colin Cair Sistem Adalah Suatu Keseluruhan Yang Telah Dipentuk Dari Berbagai Macam Bagian Atau Suatu Asambel Dari Berbagai Macam Sifat Dan Bagian Bagian Tersebut Next Selanjutnya Tadi kan Sudah Dibahas Tentang Apa Itu Definisi Sistem Menurut Para Ahli Menurut Secara Umum Dan Secara Bahasa Nah Ternyata Di dalam Sistem Itu Juga Ada Komponen Komponen Yang Membentuk Sistem Itu Sendiri Nah Apa Aja Sih Gitu Kan Nah Pertama Pasti Ada Komponen 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 Ini Membentuk Suatu Kesatuan Yang Organis Lalu Selanjutnya Adanya Keterkaitan Antara Komponen Satu Dengan Komponen Yang Lainnya Dan Keterkaitan Itu Antara Komponen Satu Dengan Yang Lainnya Juga Berkaitan Dengan Keseluruhan Komponen Lalu Harus Ada lingkungan Dimana Sistem itu Tadi Berada Dan Selanjutnya Yaitu Adanya Gerak Atau Dinamika Dalam Sistem Jadi Tidak Bisa Sistem Stuck Di Sistem Lalu Selanjutnya Adanya Tujuan Yang Dicapai Nah Ketika Suatu Komponen Telah Berkaitan Tapi Tidak Ada Tujuan Maka Tidak Bisa Disebut Sebagai Sistem Kalau Misal Contohnya Misal Kita Tahu Bahwasanya Sistem Pendidikan Apa Komponen Yaitu Ada Siswa Atau Murid Ada Guru Ada Materi Yang Dijelaskan Nah Ketika Ada Komponen Komponen Itu Yang Saling Berkaitan Lalu Ada Lingkungan Yaitu Sekolah Dan Tujuan Yang Dicapai Pastinya Nah Itu Bisa Disebut Sebagai Sistem Pendidikan Seperti Itu Lalu Selanjutnya Yaitu Ada Jenis Jenis Sistem Ternyata Sistem Itu Memiliki Beberapa Jenis Yang Pertama Berdasarkan Keterbukaan Nah Berdasarkan Keterbukaan Itu Dibagi menjadi Dua Yang pertama Sistem Terbuka Yaitu Sistem Yang dapat Dipengaruhi Oleh Pihak Luar Karena Adanya Akses Terbuka Kalau Tadi Kan Contohnya Sistem Pendidikan Kalian Bisa Tahu Nggak Apa Sistem Sistem Pendidikan Termasuk Sistem Terbuka Atau Sistem Tertutup Coba Komen Di Bawah Lalu Selanjutnya Yaitu Ketika Ada Sistem Terbuka Pasti Ada Sistem Tertutup Yaitu Suatu Sistem Yang Tidak Dipengaruhi 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 Oleh Pihak Luar Karena Akses Tertutup Berarti Tidak Bisa Sembarang Komponen Itu Masuk Kedalam Sistem Tertutup Ini Lalu Selanjutnya Yaitu Jenis Jenis-jenis Sistem Berdasarkan Komponen Yang pertama Ada Sistem Fisik Yaitu Sistem Yang memiliki Komponen Energi Dan Materi Coba Kalian Komen Di bawah Apa Ada Contoh Dari Sistem Fisik Lalu Selanjutnya Ada Sistem Non Fisik Yaitu Suatu Sistem Yang Bentuknya Abstrak Misal Berupa Ide Konsep Dan Yang Lainnya Sistem Berdasarkan Fungsinya Terbagi Menjadi Tiga Yaitu Biological System Psikological System Dan Sosial Sistem Biological Sistem Fungsinya Untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup Secara Survival Unit Terkecilnya Yaitu Sel Psikological Sistem Fungsinya Mencari Dan Menemukan Makna Keberadaan Sistem Dalam Arti Mencari Dan Menemukan Mengapa Sistem Itu Ada Unit Yang Yang Paling Penting Adalah Touch Atau Pemikiran Sosial Sistem Fungsinya Adalah Meneguhkan Meneguhkan Makna Keberadaan Sistem Yuk Kita Lanjut Ke Implementasi Soal Apa Itu Sistem Sistem Adalah Suatu Rangkaian Keseluruhan Yang Merupakan Kesatuan Dari Komponen Komponen Yang Saling Berinteraksi Satu Sama Lain Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Lanjut Ke Pertanyaan Kedua Apa Saja Tiga Unsur Pembagi Sistem Yang Pertama Adanya Komponen Pembentuk Sistem Yang Kedua Adanya Hubungan Keterkaitan Antara Komponen Satu Dengan Komponen Yang Lainnya Dan Yang Ketiga Ada Tujuan Yang Ingin Dicapai Nomor Tiga Sebutkan Jenis Sistem Berdasarkan Komponen Dan Jelaskan Jawabannya Jenis Sistem Berdasarkan Komponen Dibagi Menjadi Dua Yaitu Yang Pertama Sistem Fisik Yang Kedua Sistem Non Fisik Sistem Fisik Adalah Sistem Yang Memiliki Energi Dan Materi Sistem Non Fisik Yaitu Sistem Yang Bentuknya Abstrak Seperti Konsep Ide Dan Lain Sebagainya Nomor Empat Apa Yang Dimaksud Dengan Sistem Terbuka Sistem Terbuka Adalah Sistem Yang Dapat Dipengaruhi Dipengaruhi Oleh Pihak Luar Karena Ada Akses Yang Terbuka Lanjut Nomor Lima Ini Nomor Pilihan Ganda Menurut Bahasa Kata Sistem Berasal Dari Bahasa Latin Yaitu Sistema Yang Memiliki Arti Yang A Baik Selanjutnya Mengenai Kesimpulan Dari Hal-hal Yang Telah Kita Bahas Tadi Satu Pengertian Sistem Sistem Adalah Suatu Rangkaian Keseluruhan Yang Merupakan Kesatuan Dari Komponen Komponen Yang Saling Berinteraksi Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Unsur Sistem Yang Pertama Adanya Komponen Komponen Yang Membentuk Suatu Kesatuan Organis Kedua Adanya Keterkaitan Antara Komponen Satu Dengan Yang Lain Dan Keterkaitan Antara Komponen Dengan Keseluruhan Ketiga Adanya Lingkungan Dimana Sistem Tersebut Berada Adanya Gerak Atau Dinamika Serta Memiliki Tujuan Yang Hendak Dicapai Kemudian Untuk Jenis-jenis Sistem Dibagi Menjadi Tiga Di Antaranya Berdasarkan Keterbukaan Yakni Terdapat Sistem Terbuka Dan Sistem Tertutup Sedangkan Berdasarkan Komponen Sistem Dibagi Menjadi Dua Yakni Untuk Sistem Fisik Dan Sistem Non Fisik Selanjutnya Berdasarkan Fungsinya Sistem Biologis Sistem Psikologis Dan Sistem Sosial Next 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 Baik Demikian Yang dapat Kelompok kami Haturkan Mohon Mohon Maaf Apabila Ada tutur Kata Yang kurang Berkenan Di hati Para audiens Kami Memohon Maaf Yang sebesar-besarnya Akhir Akhiru kalan Wal mu'afiq Akhwa Mitori Suma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Minha Minha